Halo The Best People, kita ketemu lagi. Bagaimana kabar anda di sana? Semoga anda dalam keadaan sehat selalu, rejeki lancar, dan semua urusan anda dimudahkan oleh Allah SWT. The Best People, di episode kali ini saya akan bercerita tentang sejarah kawasan Cineri Depok. Sebuah kawasan hunian elit yang sudah terkenal sejak lama, yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Saking deketnya tuh, banyak yang beranggapan bahwa Cineri ini adalah bagian dari Jakarta. Padahal tidak loh, Cineri adalah bagian dari kota Depok. Oke The Best People, selamat menonton video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Oke? Sejumlah ahli sejarah ketika menceritakan tentang sejarah Cineri ini, salah satu sumber yang menjadi referensi mereka adalah sebuah artikel yang dimuat dalam surat kabar Belanda, yaitu Batavijs Newsblad, terbitan tahun 1915, tapi ada juga menyatakan terbitan tahun 1916. Wow, sudah lama banget itu koran. Dalam artikel lawas itu disebutkan, pemilik kawasan Cineri adalah S.T. Martin, seorang perwira militer VOC Belanda. Dia mendapatkan kepemilikan atas Lain Cineri atau Tanah Cineri tersebut, berkat jasanya dalam perang VOC dengan Banten. S.T. Martin bersama pasokannya berhasil menumpas pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi di Batavia tahun 1689. Pemberian hadiah berupa tanah di Cineri ini menambah kekayaan S.T. Martin. Karena ternyata S.T. Martin ini mempunyai banyak sekali lahan. Dia juga disebutkan sebagai pemilik klan major, atau sekarang ini dikenal dengan kemayoran. Wah, kemayoran juga punya dia tuh. Dia juga punya perkebunan tebu, punya pabrik tebu di wilayah Bekasi, serta mempunyai lahan di Citayam. Luar biasa S.T. Martin ini. Kompeni kaya dia. Pada tahun 1694, S.T. Martin sakit. Dan untuk menyembuhkan penyakitnya, S.T. Martin dibebas tugaskan. Dia ngambil cuti tuh. Dan memilih istirahat di Pulau Ceylan. Dua tahun sakit, kemudian S.T. Martin dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1696. Nah, pada saat meninggal dunia, status S.T. Martin ini masih lajang. Dan tidak memiliki keturunan. Nah, jadi harta kekayaan S.T. Martin ini tidak jatuh ke tangan ahli warisnya. Karena dia memang meninggal dalam keadaan lajang. Tidak punya keturunan ya. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, hak pemilikan atas harta benda akan diambil alih oleh negara. Dalam artikel Koran Batavia News Blood juga diceritakan tentang pemilik lencineri lainnya. Yaitu Raden Adipati Arya Surya Direja. Adipati Arya dan keluarganya sudah lama tinggal di Cineri. Bahkan putrinya bernama Raden Ayu Henrete meninggal dan dimakamkan di Cineri. Sang Adipati ini mempunyai hutang yang tidak bisa dibayar. Sehingga pemerintah kala itu menyita aset tanah miliknya untuk menutupi hutang-hutangnya tersebut. Selain itu, barang-barang miliknya seperti meja, kursi, lemari, pur nyicur lainnya juga dilelang oleh negara. Kemudian dari Adipati Arya, kepemilikan atas tanah Cineri ini berpindah tangan ke J. Skutendorf melalui perjanjian jual-beli. Nah, lahan yang dijual oleh Raden Arya ini kepada J. Skutendorf terdapat di beberapa kampung diantaranya adalah Pangkalan Jati, Tanah Baru, Krokod, dan Marojung. Di tahap perkembangan selanjutnya, tanah Cineri ini sempat disewa beberapa kali oleh sejumlah pengusaha untuk kepentingan bisnis. Pada masa kemerdekaan, Cineri adalah kawasan yang biasa-biasa saja, bukan suatu kawasan istimewa dan tidak menjadi perhatian orang. Kala itu, yang mendiami kawasan yang banyak ditumbuhi pepongonan karet, rawa-rawa, dan sebagian lagi merupakan areal persahuan ini adalah orang Betawi. Kondisi Cineri kala itu tentu berbeda dengan kondisi Cineri di beberapa dekade berikutnya. Pada tahun 1979, pembangunan perumahan di Cineri mulai dilakukan. Kala itu dibangun di atas tanah seluas 300 hektare. Segmen pasar yang ditarget oleh pengembang saat itu adalah masyarakat kalangan atas. Rumah-rumah yang dibangun sangat berkelas dan mewah. Karena itulah, lambat laun warga Jakarta mulai melirik kawasan Cineri ini. Dan Cineri kemudian menarik perhatian masyarakat. Apalagi di kawasan ini, pengembang juga membangun sejumlah fasilitas seperti misalnya pusat perbelanjaan, ruko, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Oke, The Best People, itulah sekelumi cerita sejarah perkembangan kawasan Cineri Depok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang akan datang tentunya dengan video dan cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.